Daftar calon sementara bagi anggota DPRD telah ditetapkan KPU sejak 19 Agustus hingga 23 Agustus. Terkait hal ini, tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu juga turut peran serta, salah satunya pada momen daftar calon sementara atau DCS. Namun hingga hari terakhir pengumuman DCS ini, belum ditemukan ada sengketa atau laporan dari masyarakat maupun parpol terkait DCS. Sebagai corong utama, Bawaslu Tanja Parat telah mengawasan berbagai tahapan yang diselenggarakan KPU Tanja Parat. Salah satunya dalam penetapan daftar calon sementara atau DCS, seiring berbagai tahapan yang dilakukan KPU, maka peran serta pengawasan Bawaslu tetap dilakukan. Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Tanja Parat Amrina Rasyada mengatakan, apa yang dilakukan KPU tentu saling sinergi bersama Bawaslu. Sebab berbagai tahapan KPU diawasi Bawaslu. Salah satunya tahapan yang dilakukan KPU saat ini, yakni telah membuat pengumuman daftar calon sementara bagi anggota DPRD Tanja Parat. Ia juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu dipastikan tetap standby jikapun ada laporan terkait DCS tersebut, dan jikapun ada akan diproses sesuai prosedur dan aturan berlaku. Sebab hingga saat ini, atau hari terakhir, tidak ada laporan maupun sengketa terhadap DCS yang telah ditetapkan KPU. Ketika mereka memberikan laporan, kami akan melakukan proses sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Mungkin hingga saat ini belum ada yang menyampaikan laporan ke Bawaslu. Pada intinya Bawaslu siap standby? Iya, Bawaslu siap standby menunggu laporan yang masuk. Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanja Parat Padlan Habibie mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir daftar calon sementara bagi anggota DPRD Tanja Parat. Setelah DCS ini, berbagai tahapan masih cukup panjang, hingga penetapan daftar calon tetap atau DCT. Sebab nantinya terdapat tahapan pencermatan rancangan daftar calon tetap pada tanggal 24 September hingga 3 Oktober mendatang. Berbagai tahapan pemilu yang dilakukan KPU ini telah sesuai aturan PKPU dan sesuai aturan yang berlaku. Untuk saat ini, tahapannya kan pengumuman daftar calon sementara dari tanggal 19 kemarin sampai hari ini tanggal 23 Agustus. Lalu dari tanggal 19 ke tanggal 28 Agustus itu termasukkan dan tanggapan dari masyarakat. Untuk saat ini, masukan dan tanggapan itu belum ada yang masuk ke kita atau ke website kita belum ada. Dan terkait dengan bugatan itu, alhamdulillah sampai saat ini. Berikutnya setelah pengumuman DCS, itu kita kan ada pencermatan rancangan untuk daftar calon tetap di tanggal 24 September sampai 3 Oktober. Lalu kita menyusun dan menetapkan di tanggal 4 Oktober sampai tanggal 36. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.